Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman salon programmer di channel programmu. Di video pertama akan kita teori ya, pengenalan tentang statistik. Mungkin ada gambaran dikit-dikit ya. Nah di video kali ini kita juga masih membahas teorinya. Saya pindah dulu nih videonya, mungkin menghalangi-halangi. Nah, oke ya. Jadi kita akan bahas tentang statistik. Di sini ada statistik deskriptif sama inference. Nah apa itu? Statistik deskriptif adalah gambaran karakteristik suatu data dan berlaku sepatah sampel data tersebut. Nah contoh nih, ini gambaran pemusatan dan penyebaran data, keseluruhan data. Misalnya, mean, median, modus, range ya. Ada sender deviasi. Ya nanti kita akan belajar ini ya. Kita akan belajar cara menghitung entah mean, median, modus gitu. Sampai sender deviasi. Kita akan belajar ini di video berikutnya mungkin. Cara menghitungnya gimana gitu ya. Nah kemudian statistik inference adalah statistik inference ini digunakan untuk melakukan pendugaan populasi berdasarkan sampel atau menggunakan sampel untuk mempelajari sesuatu mengenai populasi yang lebih besar. Nah, cara melakukan pendugaan itu dengan melakukan estimasi parameter atau melakukan uji hipotesis. Nah, ini tipe variable yang ada di statistik. Ya, variable penceritian itu seperti ini variable manusia ya. Umur, berat, gender, tinggi. Atau variable rumah. Di rumah kan ada cat, apa lagi, pintu. Jadi, tipe variable di statistik itu ada dua, yaitu variable kuantitatif dan variable kualitatif. Apa itu variable kuantitatif? Nah, variable kuantitatif itu memiliki ukuran yang menunjukkan jumlah. Contohnya jarak. Semakin tinggi nilainya, semakin menunjukkan bahwa jaraknya itu semakin jauh. Nah, kemudian ada variable kualitatif. Itu tidak memiliki ukuran jumlah. Jadi, angka yang dituliskan tidak mengindikasi lebih besar atau lebih kecil. Nah, contohnya ini arah nih, arah barat. Misalnya, kita sebut arah barat itu satu, arah timur itu dua, utara itu tiga, selatan itu empat. Jadi, satu, dua, tiga, empat ini tidak menunjukkan mananya yang lebih besar. Itu, itu kualitatif. Ya, semua variable tersebut tidak menunjukkan lebih besar atau lebih kecil. Ya, kemudian skala pengukuran ada empat jenis, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, apa itu semua? Skala nominal, itu angka hanya sepatas label, tidak menunjukkan lebih besar atau lebih kecil. Misalnya ini variable benar dan salah. Benar satu, salah itu nol. Ya, nol dan satu di sini tidak menunjukkan mana yang lebih besar. Itu, jadi hanya menunjukkan identitas saja. Kemudian variable skala ordinal. Nah, variable angka memiliki nilai berat yang menunjukkan lebih besar dan lebih kecil. Nah, di sini contohnya nih, suatu televisi merilis daftar artis tertai Indonesia. Ya, dari urutan satu, dua, tiga, empat, lima, empat, 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 empat menunjukkan nilai berat di mana urutan lebih kecil itu paling kaya. Nomer satu misalnya paling kaya nih. Namun walaupun sudah diketahui nilai tertinggi dan terendah, variable ini tidak menunjukkan nilai jarak. Sehingga tidak mengetahui selisih kekayaannya. Kita enggak tahu nih yang kekayaannya nomor 1, artis nomor 1, sama artis yang paling bawah nomor 10. Kita enggak tahu selisihnya berapa. Kemudian ada skala interval dan rasio. Tidak ada 4 ya. Ini saya gabung. Kedua variable ini memiliki nilai berat. Kedua variable ini memiliki nilai berat maupun jarak. Nah perbedaannya yaitu pada definisi 0, titik 0 ya. Di skala interval, titik 0 itu tidak mutlak. Contoh variable temperatur nih ya. Perbedaan temperatur 90 Celcius dengan 80 Celcius itu sama dengan perbedaan jarak, maaf, perbedaan temperatur dari 60 dengan 50 Celcius. Nah tapi nilai 0 pada temperatur bukan berarti tidak ada suhu sama sekali. Ya enggak, 0 itu ada suhunya 0 gitu ya. Nah dan panas, panas 50 derajat Celcius. Itu bukan berarti 2 kali lipatnya. 2 kali lipat dari 25 derajat Celcius. Kemudian gimana nih rasio. Kalau skala rasio, itu pada skala rasio nilai 0 itu benar-benar ada. Di sini contohnya berat. Variable berat ya. Nilai 0 itu memang ada. Dan berat 50 kg berarti 2 kali dari 25 kg. Kurang lebih seperti itu ya. Sedikit teori tentang statistik. Mungkin teman-teman udah ada gambaran. Variable-nya, skalanya gimana gitu. Nah di video berikutnya kita akan mencoba. Mencoba tentang statistik tekriptif ya. Kita menghitung rata-rata nilai yang sering muncul, nilai tengah, kuartil gitu ya. Kita akan nyoba. Jadi siapkan aja. Siapkan otaknya jelas. Karena nanti kita akan berurusan dengan rumus. Ya walaupun rumus tersebut enggak perlu dihafal. Tapi kalau enggak teman-teman paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.